Selalu happy weekend dan happy cuan kalau ngikutin stock pick dari Bro Bernat nih. Karena tadi saya lihat ya di antara indeks yang memerah ada satu emiten yang diposting sama Bro Bernat ada di zona hijau. Ini menarik banget nih. Dan mungkin akan kita bahas ya untuk Halloween strategi kita ya. Yes, ini sesuai banget ya. Halloween strategi itu penuh dengan hal yang mistis. Walaupun secara logiknya kita rasionalisasi. Dan hari ini saya juga posting sedikit mengenai hal yang mistis ya di mana tanggal 29 September lalu. Saya bangun tidur ke mimpi. Bangun gara-gara mimpi bumi di angka 186. Dan saya langsung cek di Pak Mendesi tuh. Yes, bumi habis turun dalam nih. Iya gitu aku kalau dulu sebelumnya. Tapi aku mimpi di angka 186. Dan akhirnya ngomong ke 186 tercapai di posting hari ini. Dan itu aku juga udah ngomong ke beberapa teman aku ya. Ternyata mistis-mistis. Ada ya di dunia pasar modal ini. Di dunia Pak Tumor. Nanti kita akan ngomong serius habis ini. Tadi cuma buyonan habisannya. Ya semuanya strategi itu boleh. Asalkan yang penting kita coang dan bisa membatasi resikonya. Itu yang penting buat teman-teman Cuan Troopers. Nah makanya untuk Cuan Troopers ini supaya bisa dapat banyak insightnya. Bro Bernat jangan lupa dong gabung di komunitas Cuan Troopers dengan bergabung di e-form.sukorsekuritas.com. Nanti akan saya pin ya e-form.sukorsekuritas.com. Nah ini kebetulan ada di isinya juga nih pagi-pagi di kolbumi 186. Kita semua langsung pada all in deh. Ini benar sekali nih Bro Bernat. Mungkin nanti bisa diceritain juga ya dengan lebih detail terkait dengan bagaimana memilih topik yang benar begitu di Oktober ini. Karena kan ada Halloween strategy yang akan kita bahas juga malam hari ini. Nah tapi saya mulai dulu dari Halloween strategy. Cuan Troopers pasti ada yang belum paham. Apa sih sebenarnya Halloween strategy itu? Boleh nih dijelasin Bro Bernat. Oke jadi Halloween strategy merupakan suatu strategi yang biasa digunakan oleh para trik seperti berbagai kebelahan dunia. Yang mana yang dipopulerkan di market Amerika di sana. Dimana kita sebagai investor itu sebaiknya mulai masuk di pasar saham menjelang Halloween di kisaran bulan Oktober. Dan nanti take profit dilaksanakan di kisaran bulan Januari ketika Januari efek itu terjadi. Dan tentu saja Halloween strategy ini legit ya teman-teman bisa cek di investopedia atau google aja Halloween strategy. Dimana secara histori memang Halloween strategy ini cukup akurat diterapkan di indeks-indeks luar negeri. Seperti Amerika Serikat. Tetapi bisa dipakai juga di Indonesia. Dan mengapa biasanya dari Oktober ke Desember atau Januari saham Israeli. Nah ini ada banyak story-story yang menarik nih dari tahun ke tahun. Biasanya di bulan September itu sentimen-sentimen negatif berkeluyuran di bursa kita. Bursa global, regional, maupun domestik. Dan di tahun ini yang perlu kita cakap, sentimen negatif yang mengakibatkan IHK sempat breakdown di bawah 7.000. Adalah kaitan yang menaik. Yang pertama, kenaikan suku bunga yang sangat agresif di Amerika Serikat sana karena inflasi yang masih belum terbendung. Masih betas 8%. Dimana suku bunga Amerika Serikat sana meningkat hingga di angka 3,25%. Nah suku bunga yang meningkat ini mengalibatkan yield obligasi di Amerika Serikat meningkat. Sehingga banyak investor yang melakukan aktivitas taking profit dari pasar, emerging market, atau Indonesia. Taking profit, pindah ke safe haven, yang lebih aman. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Nah oleh karena itu tidak heran, outflow asing dalam 2 minggu terakhir cukup besar. Dan teman-teman bisa cek di RTE ya. Dimana outflow asing dalam 1 bulan ada di angka 1,9. Itu cukup kecil. Tetapi kalau seminggu terakhir, kita lihat di angka 2 minggu terakhir di kisaran belas santai. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Tetapi beberapa hari terakhir, influasi sudah mulai kencang lagi. Karena apa? Karena sentimen negatif itu sudah mulai budar. Ini kaitan menaikkan suku bunga Amerika Serikat. Karena Bank Indonesia akhirnya juga melakukan kebijakan yang agresif yaitu menaikkan suku bunga dari 3,75 sampai 4,25. Untuk menjaga nilai tukar rupiah, menjaga kekuatan investasi dan ekonomi di Indonesia. Sehingga tentu saja ini merupakan hal yang patut diapresikasi. Dan menurut pedisi saya, IHSG saat ini sudah di bottom. Apalagi saat ini, IHSG sudah berada di area moving average yang cukup kuat, yang tidak tertembus. Even waktu membentuk ekor di tanggal 30 September, closingnya naik. Tertahan di moving average 100-nya. Dan sekarang moving average 100 ada di area 7020. Dan saat ini saya bisa menyatakan bahwa Helium Strategy Event ini cukup tepat karena menurut saya ini merupakan area bottom yang bisa kita simak untuk melakukan aktivitas pembelian, terutama saham-saham yang sesuai dengan risk profile dari teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang lebih konsepatif, bisa saham perbankan. Yang moderat, mungkin bisa saham-saham energy atau mining. Yang agresif, teman-teman bisa perhatikan saham-saham teknologi yang sudah terpaksa cukup dalam. Nanti kita akan bahas satu persatu nih, Daniel. Oke, ini menarik sekali. Tapi tadi penjelasan terkait dengan Helium Strategy ini memang sudah populer juga di luar negeri. Tapi nature-nya pasti agak sedikit berbeda begitu ya. Berbeda dengan Helium Strategy ini di Indonesia. Karena kan kondisi indeks di global sana dengan di Indonesia berbeda. Tapi pasti bedanya sedikit gitu ya. Kurang lebih ini. Dan kalau kita lihat juga kan memang di setiap bulan Oktober itu secara data historis menunjukkan 10 tahun kebelakang kita biasanya bulan Oktober ditutup di zona hijau. Nah, relate dengan yang tadi Bro Bernad bilang. Apakah kita harus tunggu indeksnya turun lebih jauh lagi nih dari sekarang? Maksudnya, turun lagi gitu baru kita sama-sama mulai mengkoleksi gitu. Atau saat ini juga sebenarnya udah oke? Kalau untuk saat ini, menurut pandangan saya, reward to risk ratio-nya sudah cukup menarik. Masuk ke halian. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, risikonya sudah terukur. Bed-nya sudah keluar. Suku bunga Amerika sekat naik, signifikan. Indonesia sudah naik juga. Inflasi cukup tinggi. Tapi menurut pandangan saya, suku bunga di Amerika sekat tidak akan naik se-eksi ini lagi. Nah, itu yang menjadi perhatian. Sehingga ini akan menjadi sentimen positif di bulan Oktober hingga Desember nanti. Plus, yang kedua, earning season akan mulai di bulan Oktober. Karena earning-earning di kuartal 3, emiten-emiten paling lama tanggal 31 Oktober akan keluar pelan-pelan. Dan menurut pendeksi saya, risau di Q3 akan cukup baik. Karena pemulihan ekonomi Indonesia sudah terlihat. COVID-19 sudah menjadi semacam endemik walaupun belum diresmikan oleh pemerintah. Sehingga ekonomi sudah bisa berlangsung secara baik. Sehingga aktivitas perekonomian, kemudian aktivitas bisnis sudah bisa berjalan baik. Plus, didorong oleh komoditi boom. Di mana Indonesia merupakan negara yang prox untuk komoditi. Harga komoditas, terutama gold, masih membung tinggi. Sehingga ini mengakibatkan trade balance Indonesia positif. Jadangan divisa Indonesia juga positif. Sehingga untuk saat ini, sampai bulan Desember-Januari, no need to worry. Dan IHSG saya targetkan di angka 7.400 di penghujung tahun 2022 ini. Menarik. Menarik sekali nih untuk kita dengerin sampai habis. Karena kita belum spill emiten-nya yang mana yang menarik. Tapi di kolom komentar ini, Bro Benat, banyak banget yang udah pengen dibahas tentang bumi. Tapi kayaknya itu nanti aja deh kita bahas belakang-belakang nih. Udah mulai hot nih di kolom komentar. Oke. Bro Benat, boleh nggak sih diceritain apa sih perbedaan? Apa yang akan menjadi pembeda? Halloween strategy di tahun lalu, sama Halloween strategy di tahun ini. Karena kan Halloween strategy ini sudah sering ya, Bro Benat udah sering ngajar Halloween strategy ini di Sukor. Tapi bedanya sama tahun lalu, itu kurang lebih apa? Oke. Yang menjadi pembeda Halloween strategy di tahun ini dengan tahun lalu adalah, yang pertama adalah saham-saham di sektor perbankan. Yang saya cipukan di tahun lalu, terutama BNI. Waktu itu teman-teman cuan PhD BNI, selamat ya yang cuan dari Halloween tahun lalu. Saat ini saham-saham sektor perbankan di Indonesia secara valuasi lebih mahal daripada tahun lalu. Kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Sehingga upside untuk tahun ini potensialnya tidak akan setinggi tahun lalu. Itu yang menjadi caranya. Karena upside dari ISK juga nggak sebanyak tahun lalu ketika Halloween strategy. Dimana saat ini ISK sudah di angka 7 ribu. Target kita di 7.400, upside-nya yang bisa di angka 7 persen. Nah ini yang bisa diperhatikan. Kemudian yang kekuat, kondisi yang berbeda adalah tahun lalu harga coal nggak sekitar tahun ini. Winter is coming, saham-saham komoditas rally sih. Tapi rally-nya selama Halloween tidak cukup signifikan. Signifikannya malah setelah terjadi perang atas Rusia dan Ukraina. Yang mengibatkan harga saham coal mempenginggi karena harga coal mencapai 400 USD per tahunnya. Itu yang menjadi perhatian kedua. Dan yang ketiga, tahun lalu budget pemerintah masih dihabiskan untuk penanganan COVID-19. Sehingga infrastruktur yang bisa rally di kuartal keempat tidak jalan. Tetapi tahun ini pemerintah bertekad untuk menyelesaikan projek-projek infrastrukturnya. Terutama kaitannya mengenai IKN. Ibu Kota Baru di Kalimantan sana. Yang mana ini akan mendidik suatu benefit untuk perusahaan karya-karya di kuartal keempat tahun ini. Sebelum tahun depan adalah tahun politik. Yang mana tentu saja potensialnya market akan lebih tough. Apalagi banyak yang meramalkan akan ada resesi di bulan dunia. Mulai dari Amerika. Dan tentu saja kalau Amerika kena, belan dunia lainnya juga akan kena. Potensialnya nanti IHQ juga akan koreksi. Tapi kita nggak tahu seberapa dalam. Tapi yang penting, sekarang kita akan strategi fokus. Dari Oktober sampai Januari. Kira-kira saham apa yang menarik untuk hold. Maupun untuk melakukan swing trading dalam jangka pendek. Ataupun saham-saham scalping, saham-saham small caps. Nanti kita juga boleh bahas. Nah, untuk para cuan troopers, jangan lupa pertanyaannya selain dimasukin ke kolom komentar. Kalau bisa, dimasukin ke kolom question and answer juga. Karena ini cepat banget dia rollingnya. Banyak yang berkomentar. Soalnya ini, dari Emir nih, bawa bumi ke Pluto katanya. Menarik ya. Nanti akan kita bahas mau kemana sih sebenarnya ya, Emir dan bumi. Apakah bisa mencapai target berapa ratus gitu ya di tahun ini atau tahun depan. Nanti akan coba kita bahas nih bareng Bro Renat. Dan jangan lupa untuk para cuan troopers dan para penonton yang menyaksikan Instagram live kita pada malam hari ini. Jangan lupa screenshot IG live kita. Dan juga di tag ke Sukor Sekuritas. Di tag juga ke Beradus Wijaya 17. Di tag ke saya juga boleh. Untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham. Karangan dari Bro Renat. Nah, di sini juga ada beberapa strategi ya. Yang juga sudah dimasukkan di dalam buku Merdeka Finansial ini. Oke. Bro Renat, kita balik lagi ke tema kita pada malam hari ini terkait dengan Halloween Strategy. Tadi kita sudah bahas kurang lebih secara sentimen ada yang global, ada yang domestik dan bedanya seperti apa dan bagaimana pengaruhnya ke Indonesia. Nah, tapi normally nih, normally biasanya. Kalau di bulan Oktober itu, yang sektor mana yang paling banyak turun dalam? Biasanya nih, biasanya nih. Oke. Kita pengaruh dari yang banyak turun dalam dulu. Kalau di tahun ini yang sudah turun dalam, tentu saja sektor-sektor teknologi. Dan juga tanggung. Kan saja ketika suku bunga mengalami peningkatan, di Amerika Sikat, kita tahu ya awal tahun 1,5 persen, sekarang udah diangkat 3,25 persen. Naiknya udah sangat signifikan. Nah, investor cenderung beralih dari pasar saham ke instrumen-instrumen yang lebih safe seperti obligasi atau time deposit. Tetapi di sisi lain, kalau mereka ada di saham, mereka akan cari saham-saham yang memiliki dividen tinggi atau high dividend yield. Sehingga saham-saham growth seperti saham-saham teknologi, itu banyak ditinggalkan. Tetapi jangan lupa ada segmen di kuartal 4 2022 ini. Tahun Jepang, bank-bank yang asetnya atau ekuitasnya, sorry, di bawah 3 triun harus jadi BPK. Kalau tetap ingin menjadi bank konvensional, bertahan milik bank digital, mereka harus ekuitas yang kategori. Kemudian, saham-saham teknologi yang terkoreksi dalam juga menarik. Karena kenapa? Udah anjok dalam karena kaitannya mengenai suku bunga. Itu bisa perhatikan. Untuk alfastoknya. Nah, yang bisa diperhatikan lagi, misalnya tadi udah saya bahas. Ada perbankan karya-karya. Dan juga saham-saham related sama energi maupun mining. Itu Daniel yang saya sampaikan. Berarti, karena kita mulainya dari yang udah terkoreksi dalam dulu, ini kan lebih favorable untuk kita taruh lebih banyak capital kah? Maksudnya, Bro Bernad, karena kita udah tahu nih ya, dia turunnya udah dalam. Berarti, apakah proporsi portfolio kita itu mendingan banyakan ke sana? Atau sebenarnya nggak juga? Ya, nggak juga, Niel. Kan sesuai dengan profile. Kalau saham-saham third liner semua, kursinya duduk di sana, tiba-tiba nggak jalan atau malah makin anjok, yang malah menjadi risiko buat teman-teman sekalian. Kalau pandangan saya, sesuai kan dengan risk profile masing-masing. Kalau teman-teman masih baru di saham, masih belum berpengalaman dan memang elemen strategi ini digunakan untuk yang lebih safe, kalau di sana ada risiko, ya go for saham perbankan. Porsinya banyak di sana. Atau saham-saham big caps yang sudah terkoreksi dalam. Kalau teman-teman ready untuk high reward, high risk, ya bisa ke saham-saham yang kualitas cukup tinggi. Ada di sektor pertambangan atau mining, sampai corporate action. Bisa kalau ada corporate action itu bergeraknya volatile dan itu menarik untuk para trader. Atau di saham teknologi yang sudah turun cukup signifikan. Atau di saham-saham karya juga yang sudah turun dalam, belum gerak-gerak, ini bisa menjadi opportunity. Tapi skala-skala tinggi, risiko juga tinggi. Baik. Kemudian untuk bank digital tadi ini gimana nih kabarnya, Bro Belat? Maksudnya apakah masih menarik nih untuk kita ambil di Oktober? Nah, saham digital yang menarik untuk kita ambil di Oktober ini adalah saham-saham yang kaitannya saat ini masih di bawah 2 triliun. Karena mereka ada penambahan modal. Kalau nggak ada penambahan modal, mereka jadi BPR. Most likely mereka mau jadi BPR. Enggak. Karena bank BPR dan bank profesional, lingkup kerjanya itu aja udah berbeda. Sehingga most likely sangat tidak mungkin bank-bank ini mau dikorbankan menjadi bank non-digital. Nah, oleh karena itu beberapa bank digital yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah BBYP. BBYP bisa perhatikan saat ini udah di area support, di area 940. resisten di kisah area 990. Dan jika tunggu 990, BBYP akan membentuk cup and handle. Dengan target pertama di kisah area 1130. Dan next-nya di area 1260. Tapi dengan catatan dia break-nya. Kemudian bank istilahnya yang menarik untuk kita simak lagi di sini. Ada bank Amar. Bank Amar juga sempat rame pada zamannya. Saya tahu nilai juga sering trading sama bank ini. Saya tunggu dulu, ini saya lihat catnya. Bank Amar ini dia baru break-nya di area 250. Resisten di area 278. Kalau dia break 278, potensialnya bisa ke area 300. Dan 322. dan 521. selamat menikmati